Berikutnya Tribuners, sebagai yang suka berwisata sambil menguji adrenalin, Tribuners bisa mencoba mengendarai jet ski di lepas pantai Tanjung Kelayang Belito. Memacu jet ski menuju pulau-pulau kecil ditemani birunya lautan dan panorama alam yang menakjubkan, ini akan menjadi pengalaman yang tentunya tak terlupakan ya Tribuners. Tapi untuk yang tidak ingin berbasah-basah ria begitu, bisa mencoba mengendarai ETV yang treknya berada persis di pinggir pantai. Seperti apa keseruainya sudah ada Adelina dari pos Belitung di sana. Adelina, silakan informasinya. Baik Ratu dan Tribuners, ini buat Tribuners yang suka berwisata sambil menguji adrenalin, cocok sekali jika mencoba mengendarai jet ski dan ETV di pantai Tanjung Kelayang Belitung. Tribuners bisa memacu laju jet ski di lepas pantai sembari merasakan sensasi hentakan saat jet ski menabrak ombak. Apalagi ditemani panorama birunya lautan, pulau-pulau kecil berpasir putih hingga batu granit di tengah laut. Selain itu, berwisata Hopping Island ke pulau-pulau kecil sekitar ini juga makin seru jika mengendarai jet ski karena pastinya bakal ditempuh lebih cepat. Dan saran saya untuk Tribuners yang pengen main jet ski, jangan lupa membawa kamera waterproof biar bisa merekam keseruan saat melaju di tengah lautan. Tapi buat Tribuners yang pengen main di darat saja, ini bisa mengendarai ETV. Dan kalian bisa menjajal kendaraan ini merasakan keseruan bermanuflur di trek off-road berpasir dan bahkan balapan sama teman-teman. Dan tidak perlu khawatir jika belum bisa mengendarai jet ski maupun ETV karena ada instruktur yang nantinya akan mengajari. Dan menurut saya pribadi, cara mengendarainya ini tidak terlalu sulit karena tidak jauh berbeda seperti mengendarai sepeda motor. Dan sementara buat keselamatan juga pastikan mengikuti instruksi dari instruktur, serta harus menggunakan peralatan keselamatan yang telah disediakan. Dan untuk merasakan serunya bermain jet ski dan ETV ini, Tribuners bisa datang ke rumah makan Pondok Ketapang, Sianli, yang lokasinya searah dengan pantai Tanjung Kelayang, Belitung. Kalau dari Ibu Kota Belitung, Tanjung Pandan, ini Tribuners bisa mengendarai motor atau mobil sejauh 27 km yang bisa ditempuh sekitar 30 menit. Dan selanjutnya tentunya untuk mengendarai jet ski ataupun ETV ini, Tribuners memang harus menyiapkan budget lebih ya. Karena untuk menaiki jet ski ini, Tribuners harus membayar Rp250.000 untuk mengendarai selama 15 menit. Sementara untuk menyewa ETV bisa membayar Rp50.000 untuk bermain 10 menit. Namun tentunya harga ini sesuai dengan kepuasan yang akan dirasakan. Demikian Ratu. Baik, terima kasih Adelina atas rekomendasi lokasi wisata dan juga tadi ya olahraga air sekaligus olahraga dalat tadi. Ada ETV dan juga jet ski yang bisa Anda coba Tribuners. Terima kasih Adelina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!